Yang sudah kalian dengar, kalian ketahui di luar sana, kalau aku adalah seorang transgender, iya. Terlahir menjadi pria atau wanita merupakan takdir yang sudah digariskan sejak lahir, dan tentunya patut untuk disyukuri oleh setiap manusia. Namun nyatanya, di dunia ini ada banyak orang yang memilih untuk mengubah kodratnya dengan berbagai alasan. Termasuk beberapa publik figur di negeri plus 6-2 ini yang pernah menghiburkan seluruh media dengan tagline transgender. Lalu siapa saja para transgender terkenal ini? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah 10 artis Indonesia terlahir pria nekat operasi jadi wanita. Lucinta Lunda Sosok yang pertama ini tentu sudah gak asing lagi kan guys di telinga kalian? Yap, dia adalah Lucinta Lunda. Salah satu artis transgender plus 6-2 yang masih eksis di dunia hiburan tena air hingga saat ini. Pemilik nama asli Muhammad Fatah ini diketahui melakukan operasi ganti kelamin pada tahun 2016, dan sah menjadi perempuan bernama Ailuna Putri. Meskipun dulunya yang membantah semua pemberitaan soal transgender atas dirinya, kini Lucinta Lunda sepertinya sudah berdamai dengan keadaan. Terlebih lagi dirinya pernah terjerat kasus narkoba yang membuat seluruh informasi tentang dirinya terkuat oleh pihak kepolisian. Hmm, gimana guys? Lebih suka versi Lucinta yang dulu atau yang sekarang nih? Milen Sirus Tidak kalah eksis dengan Lucinta Lunda, selanjutnya ada keponakan dari Ashanti yakni Milen Sirus. Pemilik nama lengkap Milen Daru ini dulunya merupakan pria tulen yang memiliki ketertarikan berdendan ala wanita. Seiring berjalannya waktu, ia secara gamblang mengakui bahwa dirinya merupakan seorang transgender. Menghebohkannya lagi nih guys, ia juga ngaku kalau sudah melakukan operasi implan payudara, sehingga penampilannya sudah semakin seksi. Namun meskipun demikian, Milen katanya masih ragu-ragu nih guys untuk operasi kelamin. Selain takut nyesel di kemudian hari, ia juga masih berkeinginan untuk mempunyai anak. Oh ya bener banget nih, jangan sampai nyesel di kemudian hari ya mbak Milen. Soalnya susah juga tuh kalau pengen kembali, kagak bisa diunduh. Selanjutnya ada seorang artis cilik yang dulunya dikenal dengan nama Renaldi. Dengan nama lengkap Renaldi Denadar Rahman, ia merupakan seorang penyanyi cilik yang seangkatan dengan trio kuek-kuek dan kawan-kawan gak. Nah meski karirnya begitu bersinar sebagai lelaki, pria kelahiran 30 Agustus 1987 ini memutuskan untuk menjadi transgender pada tahun 2013. Ia pun juga turut mengubah namanya menjadi Denadar Rahman. Oh ya artis satu ini pernah menjadi buah bibir karena satu postingan loh guys. Di postingan tersebut, teman lelakinya menganggap ia brother. Sedangkan sahabat wanitanya yang tak lain adalah BCL menganggapnya sister. Nah loh, jadi pada bingung kan? DJ Gaby Vesta Next ada artis cantik Gaby Vesta yang dikenal sebagai seorang DJ profesional tanah air. Di tahun 2019 kemarin, ia sontak menjadi pembicaraan publik karena pengakuannya melalui unggahan video Instagram pribadi yang menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang transgender. Kalian dengar, kalian ketahui di luar sana, kalau aku adalah seorang transgender, iya aku adalah seorang transgender. Gaby Vesta juga mengaku bahwa keputusannya membuat pengakuan karena dirinya ingin mendapat ketenangan dan tak ingin terus-terusan dihantui rasa bersalah atas pembohongan publik selama 19 tahun. Ditambah lagi, ia takut jika identitasnya terbongkar karena orang lain. Wah, kuat juga ya guys, nahan privasi selama ini? Komedian Aming memang dikenal sebagai pria yang sering berdandan layaknya wanita. Namun, ia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai seorang lelaki hingga pernah menikah dengan seorang wanita bernama Evelyn pada tahun 2016. Tapi menghebohkannya nih guys, baru-baru ini Aming tampak mengubah penampilannya seperti seorang wanita dan mengaku bahwa dirinya yang dulu kurang menarik. Olehnya itu yang mengubahnya bak wanita tulen, mulai dari rambut, riasan, pakaian, hingga payudara yang berbesar. Dengan demikian, banyak netizen yang menerka bahwa Aming sudah melakukan oplas payudara dan menjadi seorang transgender. Hmm, menurut kalian gimana nih guys? Dinda Sharif Sosok Dinda Sharif juga pernah menghebohkan jagad maya atas pengakuan bahwa dirinya merupakan seorang transgender. Artis kelahiran 2 Juli 1996 ini menceritakan bahwa dirinya memang sudah berpenampilan wanita sejak duduk di bangku SMA. Lampet laut, ia pun memutuskan untuk operasi kelamin dan menjadi seorang transgender. Tak pernah tebak sensasi di mana-mana, Dinda justru termasuk transgender dengan segudang prestasi. Termasuk, ia pernah menyabet gelar Best National Costume di ajang Miss International Queen 2018. Wah, kecantikannya ngalahin wanita-wanita asli di negeri ini ya guys. Oscar Lawalata Oscar Lawalata baru-baru ini juga menuai perhatian publik. Pasalnya, saudara dari artis ganteng Mario Lawalata ini mengaku bahwa ia adalah seorang transgender yang sudah melakukan operasi kelamin demi menjadi seorang wanita seutuhnya. Meski awalnya merasa takut dan deg-degan membuka jati dirinya ke hadapan publik, wanita yang kini terkenal dengan nama Asyadara ini mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga. Termasuk sang ibu, Regi Lawalata. Solene Chaniago Solene Chaniago merupakan salah satu artis Indonesia yang sukses berkarir di kancah internasional sebagai pemain Hollywood. Namun dibalik kesuksesannya itu, Solene Chaniago pernah menjalani kehidupan yang berat, termasuk karena dirinya merupakan seorang transgender. Dulunya ia mendapat penolakan dari kedua orang tuanya hingga dipaksa menikah. Alhasil, ia depresi. Pernikahannya tidak bertahan lama dan memutuskan pindah ke Amerika. Dengan keinginan yang kuat, ia akhirnya operasi ganti kelamin di Thailand. Sejak saat itu, ia merasa semakin percaya diri dan semakin berprestasi. Wah, jadi semakin di depan ya guys! Stasia Buarlele Stasia Buarlele adalah seorang selebgram yang hits di berbagai sosial media. Yang merupakan salah satu artis transgender yang tidak pernah malu mengakui statusnya di mana-mana. Nah, Stasia juga diketahui sudah menjalinkasi dengan seorang duda beranak satu selama 5 tahun terakhir loh guys! Pria yang diketahui bernama Sigit ini mengaku rela meninggalkan istri dan anaknya demi mengejar Stasia. Ada pun alasannya karena ia tak ingin memiliki momongan lagi. Waduh, ngeri juga nih guys drama percintaannya! Julia Robex Terakhir ada Julia Robex yang terlahir sebagai seorang pria dengan nama lengkap Baby Wijaya Nasution. Ketika remaja, ia menyadari kalau sifatnya menjadi semakin feminim. Alhasil, ia memutuskan untuk menjadi seorang transgender. Ia pun semakin populer sebagai transgender karena perannya dalam film Mati Di Pelukan Janda sebagai seorang ratu warian. Namun, tak hanya populer, rupanya Julia juga menuai komentar negatif. Bahkan ia juga diketahui mendapat penolakan dari kedua orang tuanya, meskipun pada akhirnya sudah mendapat persetujuan. Nah, sampai di sini kalian pengen nambahin gak? Kalau iya, silahkan drop di kolom komen ya! Thank you, blood lovers! Terima kasih telah menonton!